Inilah kisah pertualanganku mengumpulkan kedoblas mata di dunia yang bernama Dawncraft Dimana dunia ini membuat cara bertarungku sangat berbeda dari apa yang pernah aku hadapi sebelumnya Untuk mengumpulkan kedoblas mata, aku harus berharapan dengan makhluk yang sangat kuat Dan inilah kisah 100 hariku di Dawncraft Di hari pertama, aku langsung bertemu makhluk yang bernama Korok Di sini dia menjelaskan kenapa aku bisa dipanggil ke dunia ini Intinya aku dipanggil ke sini untuk menyelamatkan dunia ini Dari monster yang bernama Ender Dragon Aku harus mengumpulkan kedoblas mata untuk membuka portal ke dimensi Ender Dragon berada Tetapi kedoblas mata ini dijaga oleh makhluk yang sangat kuat Nah, koroknya jadi biji Tapi untungnya kita dikasih barang-barang awalan kita Kita mendapatkan peta menuju village dan sebuah atlas Supaya kita bisa menandai tempat-tempat yang penting nanti Sebelum kita ke desa, sepertinya kita harus membuat peralatan awal terlebih dahulu Ini kura-kura matanya ngeselin banget Wow, kura-kuranya keren banget Setelah aku membuat tos yang aku butuhkan di awal Aku pun memulai perjalananku menunjuk ke desa Apaan ini? Ada sekte sesat Sebagai orang yang baik, kita harus membawa mereka kembali ke jalan yang benar Sini kalian Oh no No, mereka saring menyerang Akhirnya sampai juga ke desa Tujuan kita ke desa ini adalah menemui Pak G.M Buat master ya, bukan Pak G.M yang ini Pak G.M inilah yang akan membuat jalur cerita dalam pertualangan kali ini Pak G.M akan memberikan kita misi dan informasi dimana saja kedua belas mata berada Tetapi misi pertama kita yaitu mengalahkan 10 villager Karena Pak G.M ini masih meragukan dengan kekuatan kita Meremehkan banget lho Permisi dek Boleh keluar bentar gak? Nah, bagus-bagus-bagus Lah, pengen ku tampol tapi tak bisa Disini kita tidak boleh menyakiti villager Atau mencuri barang mereka Kata korok itu akan membuat repotasi kita hancur Seharusnya kalau gak ada yang ngeliat Aman sih Hehehe Hehehe Lumayan Gila Sakit banget Uh, segerat Ya Alam ini Aduh, lari Villager, tolong aku Lah Mampus lu kualat BTW guys, disini aku melepaskan reservoir packnya ya Karena membuat mataku jadi katara Disini mumpung aku menemukan goa Jadi aku memutuskan untuk mencari ore Yang aku butuhkan Ih, ada iron Aku mau Sehabis mining Aku membuat senjata yang bernama longsword Senjata ini menggunakan dua tangan Tapi kelemahannya kita tidak bisa memakai shield Permisi Sini lu Oh no, aku lupa di antifact mode Mampus lu Nah, biasanya di atap ini banyak makanannya Nah Lumayan nih, ada stick Uh, golden apple Ih, minta Kasurnya satu Ada babarian Ih, ada celana Aku mau What the heck? Squidward terbang? Disini aku menemukan patung Yang berbentuk kuda Gak tau lah ya Itu kuda lagi kawin atau lagi berak Dan dibawah patung kuda ini ada chest Yang isinya lumayan Ada armor iron Dan di sebelah patung kuda itu Ada sebuah desa Permisi Hehehe 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 Lumayan Dan di desa ini ada sebuah kastil Yang cukup besar Hehehe Jarang-jarang maling di kastil Yah Isiannya gini doang Uh Apaan tuh? Hijau-hijau bercahaya Aduh 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 Uh, gila Sakit banget Let's go villager Hajar dia No, villager yang mati dulu Tidak Hiyah No, villager Di pagi harinya Aku kembali lagi ke kastil kecil ini Eh, sepi kan? Mumpun belum ada yang bangun Ih, suara villager Eh, aku hantu Aku hantu Aku hantu Aku hantu Eh, halo pak Boleh masuk bentar gak pak? Ada urusan aku pak Hehehe Hehehe Nah, sekarang lebih luluasa untuk maling Aku mencoba mengambil quest dari salah satu villager Dan dia menyuruhku mencari Spruce Wood Untungnya disini aku ada Jadi aku langsung aja memberikan kepada dia Dan aku diberi satu emarat Aku pun melanjutkan perjalananku Karena tidak ada lagi Yang bisa aku lakukan di desa ini Di hari keempat Akhirnya aku sampai Di tempat Misi pertama kita Oke, sini kalian semua Hiyah Oh no Vindicator Hehehe Dengan amorku yang sekarang Pasti aku tidak bisa mengalahkan Vindicator Walaupun dia cuma satu Tapi damagenya Gak ada otak Ternyata Di dekat markas musuh Ada villager kecil Karena aku tahu di markas itu Pasti banyak Vindicator Jadi aku memutuskan Untuk memananya Dari kejauhan saja Akhirnya Aku menyelesaikan misiku Gila Hampir semalaman aku memanah PGM, PGM Aku sudah menyelesaikan misiku PGM Sini PGM Maaf lah ya Setelah menyelesaikan misi pertama Aku mendapatkan skill dari PGM Wah, skill ini sangat berguna sih Untuk menghindari serangan musuh Roaring depan Roaring belakang Roaring kanan Roaring kiri Wah Wah Selanjutnya PGM memberikanku tugas Untuk mengalahkan Goblin King Tapi disini entah kenapa Dia tidak memberiku map Dimana petunjuk markas Goblin King berada Tapi untungnya Seingatku Aku pernah bertemu Markas Goblin King Di dekat village sebelumnya Jadi Aku melanjutkan perjalananku Kembali ke village sebelumnya Disini Aku juga membuat bebek Karena Inventoriku sudah mulai penuh Nah Ini dia Kasih Goblin King Oke Sini kalian semua Oh no Oh no Oh no Gak kena What the hell What the hell What the hell Apa ini tuh Ada zombie yang bisa lari cepat Aku tidak tahu itu zombie jenis apa Tapi serangannya begitu sakit Jadi disini aku menyerang dengan jarak jauh Terakhir What Demon Apalagi ini Sini lu Eh gak kena Gila Sini lu Serem banget Zombie di downcraft Oke Mari kita mulai Sini kalian Oh gila Sakit Serangatnya Oh gila Ada yang gede dong Gugugaga Akhirnya Akhirnya Lah Ih kalian jual apa Ih gak ada yang bagus Gak mau dah Makan nih pedang Makan nih pedang Makan nih pedang Makan nih pedang Sekarang Mana goblin kingnya Ih Di bawah sini banyak harta Kaget Ih Apanya yang surprise Oh ternyata lu disini goblin king Sini lu Jangan lari Iya Jangan lari Jangan lari lu Iya Sumpah ini lawan goblin king Ngeselin banget Lari terus Nah Sekarang lu gak bisa lari kan Terjebak lu disini Mampus Mau kemana lu Lah Hilang Sini lu Sini Lari Lari terhormus Lari terhormus Ya Ya Mampus Sekarang Mampus Kau Akhirnya Aku mengupgrade Pak GM Pak GM Pak GM Aku kembali Nih Makota goblin king Wow Pak GM Isi pertama kita Apalagi ini Apalagi ini Apalagi ini Kuku gagah Makan nih Oh no Serangan dengan gaya Mampus lu Dapatnya jantung lagi Gak ada gunanya Di dalam perjalanan Aku sesekali Memasuki goa Yang aku temukan Untuk mencari iron Karena armor ku Sudah mulai hancur Iya apalagi itu Maknya enderman Iya 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 Lah Dia bisa hilang Iya Iya Lah Hilang Akhirnya Kita sampai Ternyata Di dekat tanda ini Ada sebuah Kasih villager kecil Permisi Uh Armor bagus ini Dan banyak iron Juga disini Setelah aku berkeliling Tidak ada yang spesial Dari kastil ini Tapi di paling atas Kastil ini Ada villager Yang tekurung Karena aku kasihan Aku pun membebaskannya Pulang sendirilah ya Aku males Mengantarnya ke village guys Oke Ini dia tempat orc Uh Itu dia Orcnya Let's go Kita ajar Uh Gila Langsung diserang dong Bunda Oke Kita harus hati-hati Oh my god Apa itu Oh no Aku lupa Ganti fight mode Kita harus hati-hati Kita harus hati-hati Iya Oh Gila Apa itu Mundur 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 Oke Mari kita lanjut Let's go Oh Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi Curang lu Orang lagi time out Oke Oke Let's go Lah Oke oke Serius Serius Iya Mukul apa lupa Iya Oh my god Iya Oh hampir Iya Oh Oh no Iya Lihat Ih Apa itu Uh Gak 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 Mundur 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 Disini Aku memutuskan untuk mundur terlebih dahulu Karena Aku tidak menyangka Korruptor Orge sekuat itu Sebenarnya Aku bisa saja menyerangnya dari jauh Tetapi Itu bukan jalan ninja aku Aku mulai menjelajah lagi Untuk mencari Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat Aku mau menemukan sebuah rumah Yang ada di atas bukit Ternyata rumah ini Ditinggali oleh satu villager Loh Apa itu Ternyata Villager ini adalah pembuat armor Ih Tukaran dong helmetnya Punyamu kelekelip Dan di rumah ini Banyak sekali iron Sampai ada iron block tuh What Ada netherite scrap Aku mau Aku mau Menjelajah Aku terus menjelajah Walaupun banyak yang menghadang Tapi Aku tidak bakal menyerah No Pedangku hancur Sampai aku menemukan salah satu village lagi Village ini berada di swambayam Hehehe Hehehe Seperti biasa Mayani slimeball Permisi Numpang maling Hehehe Hehehe Mayani slimeball Lah No Satu Satu Malah aku bertemu dengan sekte sesat lagi Setelah hampir aku menjelajah semalaman Akhirnya Aku bertemu satu bangunan Aku berharap di bangunan ini Aku menemukan item yang bagus Dan Aku tidak mau menjelajah dari bawah Karena Aku tahu Item-item yang bagus Pasti terletak paling atas Lah Aku kira ramai yang ada di atas Ternyata sepi Aku pikir Di atas ini kita akan berhadapan dengan banyak monster Yah Namanya rezeki Sampai nolak Oke Chess pertama What? Tuh Kan bagus-bagus What the hell? Gila Aku mendapatkan banyak iron dan gold disini Oke Chess selanjutnya Uh Demon Lumayan nih What? Fortune 1 Oh my God Bagus-bagus banget disini Setelah aku puas meloating bagian atas Aku akan turun Melawan para monster disini Sebelum ke bawah Aku membuat senjata baru Bernama Hellberg Senjata ini Bisa menggunakan shield Tiga kita colok-colok aja musuh Nah Jika kita tidak menggunakan shield Serangannya akan seperti ini Katarian niayan Ini sangat bagus di early game Oke Let's go Uh What? Apaan itu? Kok bisa mentah jauh? Sebenernya Gak ada item yang bagus di bawah ini Hanya kebanyakan gold dan iron What? Apaan itu? Mati lu Oh no Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu Mati lu Apa ini? What? Rame banget Sini kalian semua Gua tusuk kalian semua Mati kalian Mati kalian Ulti Huh Gila Setelah menjelajahi tepat itu Aku memasak semua iron dan gold yang aku dapatkan Lihat ini Gila Banyak banget Uh Pemandangan dari atas ini keren banget Ada matahari terbenam Setelah memasak iron dan gold Aku pun melanjutkan perjalananku Karena aku masih merasa belum cukup kuat Untuk melawan ork What? Apaan tuh? Kok bisa melayang? Gila Shield bagus ini Lanjut Aku menemukan rumah yang hancur di tengah hutan Gak ada yang spesial sih dari rumah ini Isi chestnya juga gak ada yang menarik Lah Bukan yang domba ping Langkah No Majibun mesum lagi Gua tusuk lu Gua tusuk lu Gua tusuk lu No No Aku dilecehkan dua kali Ih Ih Kok suara kodoknya kayak om the rock bilang Uh Nah Saatnya meraih kapal ini Kita hancur dulu nih yang di bawah Uh Apaan tuh? Uh Apaan itu? Uh Kok jadi rame? Uh Uh No Kapal ku Lah Bertemu lagi sama maknya Enderman Mari kita lanjutkan pertarungan kita belum selesai Makan nih Makan nih Lah Makan nih Makan nih Lah Gak bisa diserang Makan nih Lah Nyemplung dia ke tanah Selanjutnya Aku menemukan desa yang lumayan besar What? Demon? Siapa yang menjatuhkan demon disini? Kayak banget Oke Aku akan tinggal di desa ini Hehehe Seperti biasa Aku akan maling What? Ada demon? Gak pak Aku hanya bercanda pak What? Apaan ini? Oke Sepertinya Aku akan memilih rumah ini Sebagai tempat tinggalku Yang pertama Aku mengganti pintunya Menjadi iron door Supaya villager tidak bisa masuk Saat aku Membuka chest Aku mulai merapikan barang-barangku Kedalam chest Karena Bepekku sudah mulai penuh Aku juga mengambil Salah satu kuda Yang ada di desa ini Untuk memudahkanku Dalam perjalanan Kita akan jadi kawan yang baik kuda Aku pun melanjutkan perjalananku Dan aku menemukan sebuah rumah Di rumah ini Ditinggali oleh Orang yang bernama Bodil Dan dia meminta Koke Rabbit Dan 4 Melon Slice Satu lagi Orang yang bernama Tindra Tindra ini Meminta Tiga Daging domba Dan satu Melon Slice Tetapi disini Aku tidak mempunyai Melon Slice Jadi aku menandai rumah ini Di atlasku Nanti Kalau aku sudah dapat Aku akan kembali Tetapi ternyata Aku mempunyai Melon Slice Di BPKu Jadi Aku kembali lagi Ke rumah itu Dan aku memberikannya Kepada mereka Ternyata disini Mereka akan ikut kita Berpetualang Dan membantu kita Untuk mencari Kedublas mata Aku memberikan mereka Armor Dikarenakan Kita akan melawan Musuh-musuh yang sangat kuat Aku kembali ke desa Untuk mengambil Hebel Entah kenapa Kita diperbolehkan Untuk mengambil Hebel Dan tidak Dicap pencuri Dan kali ini Kami akan Berpetualang Berempat Dan kami akan Melindungi Satu sama lain Disini Kami terus Menjelajah Sampai Kami menemukan Sebuah desa Yang telah hancur Sepertinya Desa ini Telah dihancurkan Oleh sekelompok Org Aku akan Bantu desa ini Untuk balas dendam Dengan mengalahkan Org ini Apaan itu Oh no No Orgnya punya Kekuatan santet Oke Sini lu Oh Oh Apa itu Akhirnya Ketuanya mati juga Lah Kok masih ada Ternyata lu Ya Mati Jangan macam-macam ya Sama Welly Yah Isiannya Tidak ada yang menarik Tidak berapa jauh Aku menjelajah Aku menemukan Satu rumah lagi Dan di rumah ini Dihuni oleh Satu orang Yang bernama John Wah Teman kita Bertambah satu lagi Dan John ini Pengguna pedang Jadi Aku memberinya Claymore Aku juga membuat pedang baru Yaitu Demon Tachi Karena Sepertinya Aku sudah siap Melawan Corrupted Orgrey Dan di hari ke-26 Aku sampai Di tempat Petarungan Yang sebelumnya tertunda Oke guys Ini adalah Petarungan kita Dan lawan kita Sangat kuat Aku harap Kalian jangan sampai mati Oke Minum potion dulu Dan makan Satu golden apple Oke Let's go guys Maju Oh God Oke Darahnya tiga sekarat guys Guys Mundur dulu Mundur dulu Guys Darah kayak sekarat Mundur No Ya Kenapa Kenapa aku terlalu lemah Jika aku lebih kuat Pasti mereka tidak akan berkorban Kini Tinggal bodil yang tersisa Kami memutuskan Untuk kembali ke rumah Dan Memberikan tempat Peristirahatan terakhir Para hero Yang telah berkorban Dan Mata pertama Sudah didapatkan Bukan kita yang mendapatkannya Tapi mereka Yang telah berjuang Aku melapor ke PGM Karena sudah mendapatkan Mata pertama Suara apa tuh Kerja bagus Dan selanjutnya Aku disuruh mengalahkan Kenaik rover Kata PGM Kenaik rover ini Sudah mulai melemah Dikarenaka umurnya Sudah lumayan tua Tetapi PGM menyuruh kita Harus tetap hati-hati Dan ternyata Patung ini sangat berguna Untuk mendapatkan Health kita Dan stamina kita Dengan menggunakan Biji korok Dan satu lagi Menggunakan Acer Dengan patung yang berbeda Eh tunggu dulu Apaan ini Aku pun melanjutkan Perjalananku Untuk mencari bagaimana Supaya aku Bisa lebih kuat Tempat apa ini What Apa ini Hantukah Bisakah kamu Membantuku Oh no Tunggu bentar Woy Jangan mengukul bodil Woy Ganggu aja Gara-gara monster tadi Aku tidak mendengarkan Permintaan dia Tetapi intinya Dia minta mencarikan Topengnya Tapi Aku mencarinya Di sekitar Aku tidak menemukannya Jadi aku tandai aja Di atlasku Jika aku menemukannya Aku akan kembali BTW guys Setelah aku berjalan jauh Aku lupa dengan kudaku Aku meninggalkan kudaku Di tempat hantu tadi Dan Kudaku mati guys Jadi Tinggal kami berdua Disini What Suara apa itu Oh no Phantom What Gila Serem banget Phantom disini Bisa nyulik Oh no Kabur 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 Oke Setidaknya Tidur dulu sehari No No Bodil Gila Ramit banget Oh Gila Ya 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 Oke Udah Tidur Tidur Aku melanjutkan Perjalananku Dan aku bertemu Orang yang bernama Pentil Karena dia sendirian Aku mengajaknya Untuk berpetualang Hiya 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 Hajar Hajar Hiya Gila Tambah ramai Hiya Hiya Ulti No Hiya Hiya Oh no Gak ada Habis-habisnya Terakhir Hiya Hah Hah Gila Sampai Bodil Armornya hancur semua Dong Sepertinya Untuk sekarang Aku tidak bisa Membawa mereka Berpetualang Karena Malu-malu Di Dawncraft ini Serangannya Gak ada Otak Dan Aku membiarkan Mereka Stay di rumah Saja Sampai Aku menemukan Sesuatu Yang bisa Membuat mereka Lebih kuat Dan sekarang Aku pun melanjutkan Perjalananku Sendirian Ih Ada evoker Hiya 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 Dapat Totem Selanjutnya Aku menemukan Bangunan Yang cukup Tinggi Seperti biasa Aku tidak Mau menjarahnya Dari bawah Tempat apa ini Ada spawnernya Hanjari dulu Hanjari dulu Apaan itu Oh no Kok dia suaranya Kayak kucing lagi Menggarong Lah Mampus lu Di bawah Mampus Lah apa itu Kok ada balon Oho No Lah Balonnya meletus Apaan tuh Balon Bisa angkat zombie Uh What Gila Kalau kalian menemukan Bangunan ini sih Pantas sih Untuk kalian jarah Karena Bareng-barengnya Begitu bagus Apalagi ini Lah Saat aku mulai Menjelajah ke bawah Bangunan ini Menurut Tutsi Gak ada yang menarik What Saat aku buka Chestnya Gak ada yang menarik Dan aku melihat Ada yang melayang-melayang Di atas Jadi aku mengurungkan Niatku untuk menjelajah Bangunan ini Sampai bawah Di dekat bangunan itu Ada sebuah desa Yang cukup besar Oh no Ada ikan yang terdampar Harus kita bantu Kita dorong Kita dorong Kita dorong Kita dorong ke air No No Nih Lah Kok ada Villager trading Di sini Proteksi 2 Mending Ampli kelima Repertsi 3 Aqua Infinity 3 Aku mau Kambing pun melanjutkan Perjalanan Untuk menuju Ke tempat mata Selanjutnya What Korang Oh no Gak kan Ini gak Kayak sebelumnya kan Oh no Oh no Oh no Oh No Apa ini Gila loh Gila loh Oh Oke Oke Itu dia Tempat Kenaik Grover Ini akan menjadi Pata hurungan Kita yang kedua Demi merabutkan Mata kedua Eh Tapi sepertinya Kalian diam aja Di luar Biar aku aja Yang bertarung Supaya Tidak ada korban lagi Oke Ini dia tempatnya Huh Ambil nafas dulu Let's go Mana dia Oh itu dia Sini kau Mama aku takut Iya Iya Apa tuh Oh my god Iya Oh no Iya 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 Oh Apa ini Gila Apaan tuh Main curang lu ya Iya 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 Mati lu Mata kedua Berhasil kita dapatkan Aku mengecek tempat ini Dan ternyata tempat ini Ada tempat puzzle Yang mengharuskan kita Menembak objek yang di belakang itu Disini Pasti kalian nanya Kenapa tidak hancurkan aja bang Ya awalnya juga aku Mencoba begitu Tetapi tempat ini Tidak bisa dihancurkan Atau immortal Lah Berhasil Ya Tuhan Masih ada lagi dong Ya Bagi kalian yang suka puzzle Pasti menurut kalian ini menyenangkan Tetapi yang tidak terlalu suka puzzle Sepertiku Ini bahkan membuat pusing sih Akhirnya Selesai Dapat apa nih Oh Dapat spirit op Guys Guys Lihat nih Aku mendapatkan mata kedua Keren gak Keren gak Mata kedua Sudah kita dapatkan Tinggal 10 mata lagi PGM PGM Aku kembali Aku sudah berhasil mengalahkan Kenaik robot PGM Yah Ngelek No Ngelek Oh no Aku bicara sama Dirk Disini Kata PGM Kenaik robot itu Dulunya Kenaik yang paling kuat Tetapi Karena usianya sudah terlalu tua Dia melemah Dan PGM memberikanku tugas Ke mata selanjutnya Kaget gua Gila Banyak banget yang terbuka Apalagi ini Uh What Gila Kemarin yang putih sekarang Sengah hitam Gak kan Gak kan Ini gak lebih serem kan Gak lebih serem kan Gila Apa lagi ini Ih What Jamur wibu Kami pun melanjutkan perjalanan Ke mata selanjutnya Eh Maafkan aku pentil Soalnya bot cuma muat berdua Uh Nah seharusnya sudah cukup nih Untuk nambah darah satu Uh Nambah darahnya satu Lah Jamur wibu lagi Pasti dia face nya Naruto Di dalam perjalanan Aku juga sekalian Menjinaki kuda Nah Supaya kuda terlindungi Aku memberinya armor Ih Ada anjing Aku mau Aku mau Tinggal kita gini Dan bawa dia pulang Lah No Oke Kamu diam di rumah ya Oh Ada kangguru Jika kalian menemukan kangguru Sebaiknya kalian timing Karena kangguru ini sangat kuat Kalau kalian tidak percaya Tonton saja Rian Nia Rian Lihat tuh kanggurunya Bisa mengalahkan korrupted or grey Dengan tendangan saja Ini amor Ini amor Lah Kok amornya hilang No Ngebak Nah Awas hilang lagi ya Oh no Oh no Oh no Oh no Ya 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 Mampus Kangguru Kangguru Aku ada helm bagus nih Apaan ini Genderuho Di atas pohon Ih Ada kastil Hehehe Hehehe Seperti biasa Hehehe 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 Ada boring stand nih Lumayan Uh Gila Kaya banget Apa nih King Journal Yah Gak ada yang bagus lagi apa Uh Trader Uh Tidur semua Seharusnya sih gak kena lah ya No Kena Tuh kan kena Tidak Urwelcome lagi Ke villager Harus kita bayar nih Pake emerald Dipake em Uh Akhirnya Tujuan kita Semakin dekat Oh no Jangan gagu Gajahnya Woy Pocok-pocok Sialan Oke Kamu jual apa nih Kalau sampe jelek Tak pukul kau Potensi yang tiga Mending Upbreaking lima What Let's go Selanjutnya Aku menemukan sebuah rumah Yang lumayan besar Dan isinya Orang-orang yang tidak jelas Tetapi disini Aku mendapatkan satu benda Sepertinya ini item quest Oke Kita sampai Di tempat tujuan kita Oh Itukah orangnya Oke Kalian diam disini aja Aku tidak mau Ada korban lagi Sepertinya sih Dia orang baik ya Halo Boleh kenalan gak Oh my god Oh Apaan tuh Sepertinya dia tidak mau berteman Oke Kalau dia tidak mau berteman Mari kita selesaikan Sini kau Iya Iya Lah Bisa ngindar ya Iya Iya Oh no Apaan tuh Lah What the heck Orang Cina Oh No Aku kewalat Iya Gila Ada Naruto Beneran Anjir Oh my god Apalagi itu Iya Maju Iya Oh no Oh Apa itu Iya Oh no Iya Oh no Mama aku takut Iya Oh Ini sumpah ganggu banget Iya Oke Tinggal sekarat Iya Iya Oke Terakhir Serangan terakhir Iya Oke Selesai Orang Cina tadi mana Anjir Penasaran aku Siapa dia Guys 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 Aku sudah mendapatkan mata ketiga Yuk 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 Kita pergi yuk Dari sini yuk Dikarenakan Amor mereka sudah banyak hancur Jadi aku menyuruh mereka Untuk diam aja di rumah Sambil aku mencari Amor baru Yang bagus untuk mereka Pak G.M Pak G.M Pak G.M Lah Woy Pak G.M Jangan jadi patung Disini Kata Pak G.M Echo 9 itu Adalah Makhluk yang paling kejam Dan Pak G.M Memberikanku Petah Kemata selanjutnya Selanjutnya Kita akan melawan Skeleton Lord Tapi kata Pak G.M Ini musuh Berbeda dengan sebelumnya Jauh lebih kuat Karena aku merasa Belum cukup kuat Untuk melawannya Aku tunda dulu Lalu Aku menemukan sebuah rumah Yang ditinggali oleh Ture dan Miliya Tetapi disini Aku hanya mengajak Miliya Untuk berperualang Dikarenakan Ture ini Meminta Tiga Tropical Fish Tapi aku tidak ada Tropical Fish Nah Stay ya Di rumah Miliya Tempat Villager Sini Kalian semua Oh no Ada dua lagi Oh no Ada badaknya Sini lo Gak ada apa-apanya Disini anjir Oh my god Kaget gua Parah banget Makan nih Makan nih Wish Pupil Oh my god Bener Wish Pupil Gila Gak nyangka Aku mendapatnya disini Kalau kalian tidak tahu Wish Pupil ini Bisa di crafting Menjadi Wish Ice Salah satu mata Yang kita cari Tetapi disini Kita tidak punya Ender Ice Salah satu bahan Untuk membuat Wish Ice Dan Di tempat Villager ini Tidak ada yang menarik Aku hanya mengambil Engineering Table Untuk keperluanku nanti Aku menemukan Bangunan Puzzle kedua Puzzle kali ini Adalah Puzzle Labirin Air Untungnya Aku mempunyai Water Breathing Yang bisa kugunakan Untuk puzzle ini Nah Dengan gini kan Kita tidak takut Kehabisan nafas Oh Itu dia Lewat mana nih Lewat-lewat bawah Lewat-lewat bawah Aku yakin Lewat-lewat bawah Nah Betul nih Jalannya Akhirnya Ketemu juga Uh Dapat dua Seharusnya sih Sudah bisa nambat darah lagi Lalu Aku menemukan Sebuah tempat Yang dipenuhkan Dengan obsidian Sepertinya sih Ini adalah tempat bos Tetapi Aku tidak tahu Cara mengaktifkannya Jadi Aku menandainya Saja Di atasku Aku pulang ke rumah Untuk menambah darahku Nah Sekarang darahku Nambah satu lagi Tempat apa ini Gila Gila Dalam banget Oh Tempat apa ini Apa tuh Tempat apa ini What Apaan tuh Ih Gak jadi dah Takut Selanjutnya Aku menemukan sebuah kapal Yang terdampak di es Iya Mati kau What Dapat trompet Buku ini Buku bagus nih Bisa kita kasih ke Companion kita Wah Gila Ini buku bagus nih Oh Ada lagi Looting satu Let's go What Dapat dagger Wah Gila Ini keren banget nih Sakit ini Ultinya Oh Dari ini Dari Ikan yang menyebalkan Kalau Aku sih Dapat ini Violet dagger Of greed Ini sih Aku ketemu di Oh no Orang lagi bicara Ganggu aja Oh Sabar Orang lagi bicara Gaggu aja What Rob arrow Uh Keren banget Oh Bisa dibikin Keren banget Dia Ini Kalau kita pernah ke atas Kita bisa manjat Ya kayak Greping hook lah Nah kan Tuh kan Keren banget Butuh rob aja Oh 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 No No Oh no Rame banget Oh No Oh Oh No Tidak Mama Aku takut Mama Gila Serem banget Ya Haru manjat lagi ke atas Akhirnya Sampai atas juga Uh Keren-keren nih What Infinity power 4 Bagus ini Untuk mendapatkan matel selanjutnya Aku harus Menganggap kelihatan amurku Supaya aku lebih kuat Disini Aku akan menggunakan gem ini Dikarenakan aku sudah bisa Menggunakan smiting table Aku membuat buku Tongue of Scrapping Buku ini digunakan Untuk mengambil enchant Dari armor Tetapi sayangnya Setelah kita ambil enchantannya Armornya akan hancur Aku mengambil armorku Menjadi protection 4 Dan aku menambahkan armorku Blast protection Ternyata Bahan-bahanku masih kurang Untuk membuat alat Yang aku butuhkan Terutama Nether yang ingat Jadi sepertinya Aku harus menjelajah ke Nether Tapi sebelum ke Nether Aku membuat alat Yang bernama Paraglider Alat ini digunakan Seperti turjun payung Yang kedua Aku membuat alat Yang bernama Warzone Alat ini nantinya Memudahkanku Untuk pulang ke rumah Tinggal klik kiri WD Tapi ada cooldownnya dong Oke Mari kita Berangkat ke Nether Oke Guys Go guys Lah Kenapa nih Oh Oh Nether Apa lagi ini Yah Hah What No Aku dicium nyamuk besar Guys Di Dauncraft ini Membuatku Tidak suci lagi Guys Piglin Nih piglin God block Bagi barang yang bagus Lah Woy Bagi barang bagus Woy Balikin Uh Lumayan nih Lah Di Nether ada rumah ya Oh Piglin village Ternyata ada ya village Di Nether Yang pasti Tetap maling What Epic What Gila sih Kalau kalian menemukan village ini Lootingannya bagus Bagus Gue mendapatkan armor Dengan statusnya epic Oh Nether fortress Uh Epic lagi Gila Banyak banget Saatnya Menjelajah nether Eh Halo Tapi sayangnya Nether fortress ini Cukup kecil Jadi Aku mendapatkan barang Sangat sedikit Aku juga menemukan bastion Tetapi Di bastion ini Tidak ada apa-apa Oh Apa itu Lah Ada hantu Serem banget Gila Banyak banget Banyak banget Kacanya disini Oh Lah Suara ayam Oh Lah Dari sini Suara ayam Oh Gila Rame banget Yah 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 Oke Kabur 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 Tempat tadi Rame banget Gak bisa Gak bisa Gak bisa Apalagi itu yang di bawah Huh Apaan lagi itu Lah Sekarang bantengnya full body hitam Yah Yah Mati lu What Apaan tuh Ada ubu bura saksa Oh bastion ini Pasti ada lootingannya Aku langsung ke bawah Oke Ini dia Uh Ini dia yang mencari Nether scrap Dan ada enchanted golden apple Oke Oke Sudah 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 Cukup Kita pergi dari sini Sudah makin seram Apaan lo Lihat-lihat What Apaan tuh Oh my god Lari 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 What the heck is this Uh Halo Oh my god Apaan tuh Muncul lagi Sudah 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 Cukup Kita pergi dari sini Kita pergi Kita pergi Kabur 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 Apaan itu Tadi Lari Oke Oke Sudah Cukup 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 What Ada lagi Tolong Oke Oke Kabur 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 I'm done This nether I'm done This nether Hi Oke Oke I'm done I'm done Sudah 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 Bye Bye Seremnya Lanjut Aku mulai mengupgrade Armor-Amorku Oh iya Aku mendapatkan Ancient Debris Dari sini ya Aku lupa Masukkan ke video Aku membuat Alat yang bernama Self-Hugging Table Sama Revogging Table Self-Hugging Table ini Digunakan untuk Menghancurkan Armor Dan mengambil Rarity Disini ada Empat tingkatan Rarity Yaitu Camon Uncamon Rare Dan Epic Tapi disini Aku hanya menggunakan Epic Karena dari Menjelajah nether Aku banyak sekali Mendapatkan Armor Dengan Rarity Epic Uh gila Langsung dapat 10 Nah Jika kita Menambahkan ke Armor Yang kita pakai Kita akan mendapatkan Status Rarity Epic Tuh Ada tambahan Socket juga Jadi kita bisa Menambahkan Gem Nah Kalau kalian tidak tahu Cara mendapatkan Gem Das Begini nih caranya Tinggal kita drop Gem yang tidak kita pakai Dan kita Timpah Dengan Unfill Nah Jadi nih Gem Das Mari kita Hancurkan Semua gem yang tidak kita pakai Iya Uh gila Banyak banget Tetapi ini Sangat memakan Banyak SP Saatnya kita Menghabiskan SP Botol Yah Masih kurang dong Sebenarnya Aku ingin mengambil Yang level 40 Cuman SP ku tidak cukup Jadi aku terpaksa Mengambil level 20 Dan Yang ingin ku pasang Yaitu Arctic Speed Dan Base Overheal Tinggal kita pasang Ke helmet Uh Dan Selanjutnya Armor Disini Aku memasang AT Speed Dua buah Ke helmet Dan armor Dan kalau Base Overheal Aku hanya memasang Ke armor Dengan ini Aku bisa membuat Senjata pedang Lihat nih Gila Serangannya Cepet banget Nah Kalau Overheal itu Kegunaannya Setiap kali kita Menyerang musuh Dan kita akan Nambah nih Seperti ini Disini juga Aku mengambil Encanan yang bagus Dari armor lain Untuk ku pasangkan Ke celanaku Langsung Langsung habis Aku bunuh Mereka semua Sini kalian Kalian sudah Membunuh Kangkuru Akanku bunuh Kalian semua Sini kau Semua bisa Kulawan Apalagi lu Satu Iya 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 Sini kalian berdua Aku bunuh Kalian Ayo Mana lagi Sini kalian Ayo Mana lagi Inikah kemampuan Kalian Sini Sudah sampai Pucat Sepertinya Tidak ada lagi Oke Mari kita pulang Kangkuru Maafkan aku Kangkuru Karena Kelalayanku Kau menjadi Korbannya Aku berjanji Akan menyelamatkan Dunia ini Walaupun Nyawaku Taruhannya Di hari Ke-79 Aku mengambil Misi Yang diberikan Oleh Gward Misi ini Harus menyelamatkan Seorang anak Yang diculik Oleh Villager Dan dia Memberikanku map Dimana Lokasi anak itu Diculik Jadi Aku menuju Tempat anak itu Diculik Sekalian Aku menuju Ke map Skeleton Lord Dikarenakan Satu arah Aku ingin Meletakkan Wesson Di dekat Tempat Skeleton Lord Berada Hohoho Itu dia Skeleton Lord Oh no Jangan bilang Di atas sana Bagaimana Aku manjatnya Hmm Kayaknya aku punya ide Aku akan lewat tower itu Oke Mari kita basmi Semua yang ada Di tower ini Maju kalian semua Ngapain lu Di dalam tanah Akhirnya Sampai yang paling atas Oh my god Ini kan Tempat skeleton Lord Gila Keren banget Oke Kita letakkan Wesson disini Aku pun Melanjutkan Perjalananku Menuju ke map Dimana Anak villager Diculik Tapi Saat aku Sampai di titiknya Disini Tidak ada Apa-apa Tetapi Aku mencoba Menggali ke bawah Semoga saja Anak itu Ada di bawah Aduh Di bawah ini kah Oh iya Bener Itu dia Parah banget Lu Curi anak Oh Ini dia anaknya Lagi berenang Nah Ayo Ikut aku Semoga saja Cara ini berhasil Oke Dia masuk dalam bot Kita menggunakan Wesson Please Please Berhasil Please Let's go Kita kembali ke desamu Lah Oh Berhasil Please Please Berhasil Please Yes Quest complete Aku tidak percaya Cara aku ini berhasil Dan Aku melaporkan ke guard Karena Aku sudah selesai Membawa anak itu Kembali dengan selamat Dan Dia memberikanku Buku breastaker Buku ini Memberikan bonus Ke kita 0,3% ATk Damage 0,5% Attack Speed Setiap kali kita menerima Damage Gila Buku bagus ini Di hari ke-83 Aku ingin kembali lagi Ke nether Untuk mencari senjata Yang akan kupakai Untuk melawan Skeleton Lord Aku terus menjelajahi nether Untuk mencari Dimana Senjata itu berada Tapi Hoki nya disini Gak berapa lama Aku menjelajah Aku menemukan tempat Senjata itu disembunyikan Oh Ini dia yang gue cari Oh Itu dia tempatnya Untuk mendapatkan senjatanya Kita harus mengalahkan Boss yang ada disini Sebelum melawan boss Aku mempersiapkan Potion yang akan Kubawa Yang paling penting disini Fire resistant Dikarenakan Kita akan berhadapan Dengan banyak lava Oke Let's go Oh Itu dia Oh Dia bangun Oke Kita turun sini Kita turun sini Kita mendudul Yang kerucu-kerucu ini Oh my god Gila Gak tepet banget Lu muncul Oke Spell 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 Ingat spell Oke ini dia Iya Oke Iya Oh my god Iya Oh no Mundur 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 Gila Darahku Darahku Sini lu Oh no Gila Serangnya sakit banget Uh Gila Gila Gak tepet banget Lu muncul Gak tepet banget Lu muncul Uh Gila Muncul lagi Dia dong Gila Dengan keadaan Kayak gini Tepet banget Dia muncul Oh no Muncul lagi Dia Gila Gak tepet banget Lu muncul Gak tepet banget Lu muncul Iya Iya Oke Gak kena Defense Oh gila Pedang ini Sangat bagus Defense lagi Oke Let's go Man Defense Oh no Telat 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 Makan nih Makan nih Makan nih Oke Serang 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 Defense Oh my god Terus Oke Oke Darahnya Darahnya tiga-dikit Oke Darahnya tiga-dikit Darahnya tiga-dikit Oh my god Apaan tuh Munuruh 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 Gila Dia hisap lava dong Untuk heal Hit Gak kena Sini lu Yah 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 Oh my god Oke Oke Munuruh 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 Gila 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 Oh Oh gila Gimana nih Oh no Aku terpojok Gak bisa Gak bisa Gak bisa Yah Oh no Gak mana Oh no Gak bisa Gak bisa Nih lari 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 Oh my god Totemku pecah Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god No Jangan hit lagi dong Sini lu Yah Yah Oh no Yah Yah Tangkis Oke Tangkis Oh no Telat Takkis No Gak bisa Ini mundur dulu Mundur dulu Mundur dulu Oke Oke Semenju Semenju Oh no Oh no Sabar dulu Orang lagi heal Oke oke Ini dia Serangat terakhirku Bahkan ini Gila Gila Oh Itu dia Senjata yang Kucari Nice Let's go Pulang Mari kita pulang Halo guys Lihat nih Senjata apa Yang kudapatkan Keren gak Keren gak Keren gak Oh iya BTW Aku kembali lagi Ketempat tadi Soalnya Aku lupa Mengambil Ascender Bridge nya Di hari ke 91 Disini Karena aku masih ada waktu Aku memutuskan Untuk menjarak Salah satu Markas Elager Untuk mencari Totem Yang sebelumnya Pecah Dan aku Teringat Janjiku Pada Roy ini Untuk mencarikannya Topeng Dan Dikarenakan aku Tidak tahu Topeng apa yang dia Maksud Jadi aku memutuskan Untuk mencari Topeng Suku perdalaman Karena Topeng inilah Yang paling mudah Aku dapatkan Jadi aku langsung Menuju Ketempat Savana Dimana Suku itu Hidup Apa ini Lah Dia minta Ascender Bridge Aku ada nih Ada nih Satu Nih What Kau menghargai Satu Ascender Bridge Dengan Satu Emerald Balikin Gak Lah Dia malah Minta 15 Emerald Lagi Aku pun Melanjutkan Perjalananku Untuk mencari Topeng Tetapi Disini Aku menemukan Salah satu Tempat Untuk mendapatkan Bijinya Korok Oh Kalau ini Tempat puzzle Parkur Ah Gampang Ini Lah Lah Gerak Oh Ini parkur Seperti Punya Arvan Tolong Ah Gampang Ini Pemanasan 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 Paki Paki Bisa 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 Oke Cepat Cepat Open Nice Oke 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 Kali ini Pasti bisa Kali ini Pasti bisa Oke Gue harus Bagaimana ini? Ini gara-gara. Uh. Hoki. Hoki. Aku hoki. Yes. Hoki banget. Aku hoki banget. Ta. Oke. Bisa lah ini. Bisa lah ini. Uh. Hoki. Let's go. Mameen. Oke. 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 Pelan. 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 No. Harus nyebrang. Harus lewat ini kah? Apa kabar giri ini kah? Hop. Hop. Yes. 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 Oke. Tinggal maju ke depan kan? Tinggal maju ke depan kan? Awal. Sampai jangan sampai terlalu reset. Oke. Oke. Kali ini berhasil. Oke. Hop. Yes. Oke. Oke. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Oke. Aku pun melanjut ke perjalananku. Dan aku sudah sampai di savana bayam. Lah. Oh no. Terbakar. Terbakar. No. No. Kok rumahnya bisa terbakar? No. No. Kau ada gak? Air. 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 No. Gak ada air. No. Terbakar. Lah. Ada orang di dalam. Keluar pak. Pak. Keluar pak. Pak. Keluar pak. Terbakar pak. Pak. Terbakar pak. 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 Terbakar. Mana nyantui? No. Tidak bisa diselamatkan lagi. Disini aku juga mendapatkan quest dari salah satu villager. Dia menyuruhku untuk mencari axe dia yang hilang. Yang diambil sama Orc. Dan dia juga memberikan kumap. Tetapi disini aku takut waktuku tidak sempat. Jadi akan kuselesaikan di 200 hari downcraft. Di hari ke 99, akhirnya aku menemukan markas suku padalaman. Sini kau. Hiya. Hah. Oh my god. Dia bisa memandukan dari perlutnya. Hah. Oh my god. Dia mirip banget dengan Orc. Hiya. Hiya. Oh no. Mama mini. Mama mini. Mama mini. Mama mini. Mama mini. Hiya. 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 Oh my god. Apa itu? Oh no. No. Dia heal. Sini kau. Ayo. Ayo. Ah. Oke. Semoga saja tope-tope yang kubawa ini benar. Aku kembali. Ini kubawakan topeng-topeng. Semoga saja ini benar. Oke. Aku kembali. Ini topengnya. Oh. Ternyata benar. Oke. Dengan ini tugasku selesai. Semoga kamu tenang. Sensei. Oh. Dia meninggalkan topengnya untukku. Oke. Akanku pajang di rumah. Akanku ingat selalu dirimu. Sensei. Oke. Saatnya kita pergi. Melawan skeleton lord. Aku tidak menyangka. Bisa bertahan sampai sekarang. Oke. Ini dia saatnya. Mempertaruhkan nyawa. Hidup dan mati. Oke. Itu dia. Maju. Bunuh dulu keroco ini. Oke. Oh my god. Apaan tuh? Let's go. Oh no. Sini lu. Oh my god. Apaan tuh? Kok dia bisa terbangi? Oh my god. Tapi aku tidak akan berhenti. Oh no. Oh no. Oke. Oh my god. Oh my god. Sakit banget. Oh. 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 Aku tak akan kalah. Aku tak akan kalah. Oh my god. Apaan tuh? Oke. Darah lu tinggal setengah. Jangan macem-macem lu ya. Gila. Serangannya lumayan juga. Oh no. Gila. Darahku. 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 Menurut dulu. Menurut dulu. Oh no. Ditarik. Oh. Gila banget. Oke. Darahnya tinggal sekarat. Oh no. Tengkorak ini yang paling menyebalkan. Gila. Sakit banget tengkoraknya. Oke. Ini serangan terakhir. Let's go. Oh no. Darahnya tinggal sekarat. Gak bakal mati. Oh no. Oh no. Ditarik. Oh. Tidak. Ini serangan terakhirku. Iya. Aku berhasil mengalahkan Skeleton Lord. Oke. Saatnya aku balik. Akhirnya kita sudah sampai di titik ini. Walaupun banyak sekali yang kita lalui. Senang. Sedih. Kehilangan. No. Dan berjuang. Ini serangan terakhirku. Iya. Semua sudah kita lalui. Tetapi. Pertualangan kita. Belum berakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.